Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan selamat semangat semoga sehat semua di pagi hari yang penuh dengan berkat ini kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firmannya karena anugerah kasihnya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita sebelum saya melanjutkan saya ucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah mendukung channel kami dengan cara like share dan komen semoga video-video yang kami tayangkan bermanfaat dan menjadi berkat bagi pemirsa sekalian dan bagi pemirsa yang baru bergabung kami ucapkan terima kasih banyak sudah memilih channel kami dan jika berkenan dengan senang hati silakan di subscribe dan di klik tanda loncengnya supaya pemirsa mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu saat kami mengupload video-video terbaru saudara-saudaraku saatnya kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan harian yang diawali dengan membuka Alkitab kita dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12 disana dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnakan segala yang jahat bersuka cita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu saudara-saudaraku kebahagiaan biasanya identik dengan segala sesuatu yang membuat hati kita senang misalnya segala sesuatu yang kita miliki rumah, mobil, jabatan, pendidikan yang tinggi, harta yang banyak dan lain-lain hal ini sangatlah berbeda dengan arti kebahagiaan yang Yesus maksudkan karena kebahagiaan yang Yesus maksudkan ialah Yesus mengaitkan kebahagiaan itu dengan mutu dari manusianya itu sendiri menurut Yesus kebahagiaan sejati adalah pemberian Allah kepada mereka yang memiliki sikap hidup yang benar yaitu mereka yang tidak mengikatkan diri pada harta duniawi Matius 5 ayat yang ketiga karena mereka justru akan memiliki harta surgawi orang yang berduka cita oleh sebab di dunia ini tidak memiliki apa-apa justru akan berbahagia oleh penghiburan surgawi Matius 5 ayat 4 Orang yang lemah lembut tidak pernah membela hak sendiri mereka lah yang mewarisi bumi Matius 5 ayat 5 Orang yang lapar dan haus akan kebenaran serta mencari harta surgawi pasti dipuaskan Matius 5 ayat 6 Orang yang murah hati membagi-bagikan berkat yang diterimanya itu kepada yang membutuhkan bukan mengumpulkan dan menikmatinya dalam kelimpahan Matius 5 ayat 7 Dan orang yang suci hatinya yang menunjukkan fokus hidupnya pada Allah dan bukan pada dunia adalah orang-orang yang akan melihat dan mewarisi kerajaan Allah Matius 5 ayat 8 Sedangkan mereka yang membawa damai dan menyebarkan kasih Allah akan disebut anak-anak Allah Matius 5 ayat 9 Dan akhirnya mereka yang menderita oleh karena nama Allah Allah sendiri yang akan melimpahi sukacita kekal yaitu hidup selamanya dalam kerajaan surga Matius 5 ayat 10 sampai 12 Saudara-saudaraku maukah kita berbahagia? Kebahagiaan seperti apakah yang kita inginkan? Apakah kebahagiaan seperti pandangan dunia? Ataukah seperti pandangan surga? Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Allah yang penuh kasih dan penyayang Kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan hari yang baru Udara segar juga berkatmu melalui bacaan firman yang sudah mengawali berkatmu bagi kami di pagi ini Bapak saat ini kami mau menyatukan hati kami Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasihmu Karena engkaulah ala kami pemilik kehidupan, pelindung, dan pemelihara kami Engkaulah ala kami sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat Baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan-kebutuhan rohani kami Engkau juga ala kami sumber kasih karunia Juru selamat dan penebus kami Kami bersyukur mempunyai ala seperti engkau Ala yang dasyat, agung, dan mulia Bapak saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami Umat-umatmu di tempat kami masing-masing dengan segala pergumulan hidup kami Kesusahan kami Dan mungkin saat ini ada umat-umatmu yang dalam keadaan sakit Di antaranya ibu Melva sudah dua hari terbaring sakit Bapak engkau ala yang penuh kuasa Kiranya jamahan kuasa tanganmu yang dasyat dan ajaib itu Boleh menjadi bagian ibu Melva Sehingga kerinduan untuk sembuh dengan sempurna boleh dirasakannya Begitu juga Bapak kami mau berdoa buat saudara-saudara kami Umat-umatmu yang ada di Leolmina TTS Dimana oleh karena curah hujan yang berlebihan Sehingga disana terjadi tanah longsor di beberapa tempat Dekat dengan rumah-rumah kediaman umat-umatmu Bapak tolong lindungi mereka, pelihara mereka Jangan biarkan hal-hal yang buruk terjadi kepada mereka Bapak saat ini juga kami sudah siap mendengarkan firmanmu Melalui bacaan Renungan Pagi Bertatala di dalam hati dan pikiran kami Agar firman itu tidak berlalu dengan sia-sia Melainkan itu dapat tertanam dan bertumbuh Menjadikan kami lebih seturut dengan kehendakmu saja Inilah seru doa kami Bapak di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Renungan Pagi Kita hari ini Jumat 5 Maret 2021 Judulnya Kita menerima iman yang bekerja oleh kasih Ayat intinya terdapat di dalam Galatia 5 ayat 6 Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus Hal bersunat atau tidak bersunat Tidak mempunyai sesuatu arti Hanya iman yang bekerja oleh kasih Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Bila mana engkau mengajukan permohonan Haruslah dengan kerendahan hati Bukan dengan membanggakan pencapaian unggul Namun dengan jiwa yang sungguh dahaga akan berkat Allah Kristus selalu mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati Kita harus datang dengan iman sehingga Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa Iman sejati adalah iman yang bekerja oleh kasih Dan menyucikan jiwa Suatu iman yang hidup adalah iman yang bekerja Jika kita masuk dalam taman dan mendapati tidak ada air dalam tanaman Tidak ada kesegaran pada daun-daunnya Tidak tampak kuntum atau bunga mekar Tidak ada tanda kehidupan pada batang atau ranting Maka kita akan berkata Tanamannya mati Buang saja dari kebun Karena akan mengganggu pemandangan Begitu pula dengan mereka yang mengaku Kristen Namun tidak memiliki kerohanian Jika tidak ada tanda kehidupan rohani Jika tidak ada perbuatan penurutan hukum Itulah bukti bahwa mereka tidak tinggal dalam Kristus Tanaman anggur yang hidup Iman dan kasih itu merupakan elemen penting Kuat dan berguna dalam karakter Kristus Mereka yang memilikinya berarti menjadi satu dengan Kristus Dan membawa misinya Kita harus duduk di kaki Kristus sebagai pendengar setia Dan menggunakan iman dan kasih pemberiannya Kita kemudian akan mengenakan ku Kristus Dan mengangkat bebannya Dan Kristus akan mengenali kita sebagai bagian dari dirinya Di surga akan dikatakan Kamu adalah para pekerja bersama Allah Akankah orang-orang muda kita mengingat Bahwa tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah Dan itu haruslah iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa Kita tidak bisa mengabaikan nilai dari iman sederhana Dan meremehkan penurutan Karena oleh mengikuti jalan penurutan dalam iman yang sederhana inilah Maka karakter memperoleh kesempurnaan Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa Bapak di surga kembali kami datang bersyukur kepadamu Untuk nasihatmu bagi kami melalui bacaan renungan pagi Yang sudah kami dengarkan bersama Yang menyatakan bahwa iman sejati adalah iman yang bekerja oleh kasih Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa Tolong kami Bapak agar dengan kekuatan dari surga Kami boleh menunjukkan tanda-tanda kehidupan rohani sebagai putra dan putri Allah Yang selalu rindu duduk dekat kaki Yesus dan mendengar nasihatmu Dan dengan setia mengikuti engkau Dan biarlah dengan mengikuti jalanmu kami memperoleh karakter yang sempurna Yaitu karakter Yesus Kristus Bapak berkaryalah dalam hidup kami Dan bentuklah kami sesuai rencanamu Di sepanjang hari ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasihmu Kehendakmu yang jadi bukan kehendak kami Di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya